Pasca ledakan ditambang batubara milik PT Nusa Alam Lestari, selasa siang tidak ada aktivitas penambangan di Sawalunto, Sumatera Barat. Ada tujuh lubang penambangan batubara di sini. Ledakan Senin Malam terjadi di Lubang H. Diduga ledakan akibat gas metan yang dipicu alat bos. Namun penyelidikan lebih lanjut masih terus dikebut oleh porles Sawalunto. Untuk keamanan, polisi juga menutup lokasi pertambangan batubara. Kronolisnya awalnya sekitar pukul 23.30 ketika sedang melaksanakan penambangan di kedalaman 160 meter terdengar suara ledakan yang dimungkinkan karena mereka menggunakan peralatan yang menyentuh bekas tambang lama yang mengandung gas metana. Sebelumnya, ledakan di dalam lubang tambang melukai lima orang pekerja. Mereka adalah Siswoko, Ramudi Halawa, April Saiful, Firman Dodi, dan Edith Tusaiman. Akibat ledakan, korban menderita luka bakar hingga 50 persen. Hingga selasa siang, korban masih dirawat di RSUD Sawalunto dan Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Ryo Maiputra melaporkan untuk NET.